Episode 171 Hari ini Dapa kembali menjemput Clara di sekolahnya Dan seperti biasa kehadiran Dapa selalu menjadi pusat perhatian para siswi Yang berlalu-lalang di sekitar pintu gerbang sekolah menengah atas itu Langsung pulang nih Tanya Dapa begitu masuk ke dalam mobil Clara tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya Iya kak, aku ada janji sama bunda mau bantuin bikin kek kesukaan ayah Dapa mengangkat sebelah alisnya Clara memang bukan gadis memalas Clara sangat aktif juga ceria Cake apa? Tanya Dapa penasaran Aku juga gak tau tapi kata mama cake itu gak dijual di restoran manapun Dapa semakin merasa penasaran mendengarnya Dan entah kenapa Dapa juga merasa ingin ikut mencicipinya Aku boleh ikuti nyobain gak cake-nya Clara tersenyum lebar Tentu saja boleh Angguknya senang Dalam perjalanan menuju kediaman Nana Dan Indri banyak sekali obrolan antara Dapa dan Clara Tapi obrolan mereka bukanlah obrolan serius Melainkan candaan yang memang cukup menghibur bagi seorang Dapa Kak Hem Tentang Kak Lenny menurut Kakak Kak Lenny gimana? Dapa mendadak menghentikan laju mobilnya Clara menanyakan tentang Lenny padanya Memangnya kenapa dengan Lenny? Tanya Dapa Bali Clara menghala nafas Lenny selalu berhasil membuatnya merasa tidak ada apa-apanya Padahal Lenny baik dan tidak jahat Lenny juga ramah dan tidak sombong Lenny bahkan tidak sungkan memberinya tumpangan saat itu Aku tahu kok Kakak suka kan sama Kak Lenny Dapa mendelik Tidak ada siapapun yang tahu tentang perasaan terlarangnya pada Lenny selama ini Baik itu Dipa maupun Dapi Aku juga wanita Kak Jadi aku tahu arti tetapan Kakak sama Kak Lenny Dapa menelan ludahnya Dapa bingung harus menjelaskannya bagaimana Clara masih kecil dan tidak seharusnya diajak berbicara terlalu serius Aku juga pernah lihat foto Kak Lenny di handphone Kakak Maaf aku lancang Tapi aku tidak memegang handphone Kakak Hanya tidak sengaja melihatnya waktu itu Dapa memujamkan kedua matanya Perasaan itu Dapa sudah tidak tahu Sejak kapan tidak lagi dapat rasakan Mungkin karena tidak bertemu langsung dengan Lenny Lalu kamu sendiri bagaimana Apa ada teman laki-laki yang kamu sukai Dapa berusaha sesantai mungkin saat bertanya Dapa tidak mau Clara tahu bahwa dirinya sangat terkejut sekarang Clara menghala nafas kemudian menundukkan kepalanya Satu-satunya pria yang bisa menarik perhatiannya hanyalah Dapa Bukan teman sekelasnya atau kakak kelasnya Ada jawabnya pelan Boleh aku tahu? Kedua mata Clara membulat mendengar pertanyaan Dapa Gadis itu menolong menatap tidak percaya pada Dapa yang ingin tahu siapa pria yang Clara sukai Kamu kan sudah tahu aku diam-diam suka sama Lenny Masa aku gak boleh tahu siapa orang yang kamu sukai sih Gak adil dong Clara menelan ludahnya Clara tidak mungkin berbohong dengan mengatakan orang lain yang dia sukai Tapi jujur juga lebih tidak mungkin lagi Dapa pasti akan menjauhinya jika tahu Aku Dapa meraih tangan kecil Clara dan menggenggamnya lembut Pera itu tidak tahu kenapa rasanya sangat damai jika sedang bersama gadis remaja itu Gadis yang mungkin baru mengenal dan belum mengerti tentang cinta yang sebenarnya Atau mungkin aku orang beruntung itu Clara terkejut Dapa tidak mungkin bertanya dengan serius Kalau iya, buruan kasih tahu ya keburu aku diambil sama orang Senyum Dapa melanjutkan Clara langsung kemetaran karena ucapan Dapa Dapa tidak mungkin benar-benar serius dengan ucapannya Dapa pastiannya bercanda Jadi begitu Clara menganggukkan kepalanya sembari mengaduk adonan keknya Gadis itu sedang mencurahkan isi hatinya pada sang bunda yang memang selalu siap menjadi pendengar yang baik setiap Clara bercerita Sayang, usia kamu sama Dapa itu terpauh cukup jauh Tapi menurut bunda usia bukan patokan ya untuk kamu memahami sesuatu termasuk rasa cinta Bunda pernah merasakan bagaimana rasanya Clara mengalah nafas senduh Ucapan Dapa yang mengatakan Dapa keburu diambil orang membuat Clara merasa khawatir Clara akui dirinya memang egois karena hanya ingin Dapa memperhatikannya saja tidak pada yang lain termasuk Leni Pesan bunda sih lebih baik kamu fokus belajar dulu, jangan mikir yang lain Tapi aku gak bisa begitu bunda, aku justru lebih dan semakin semangat kalau Dapa terus sama aku Aku gak bisa bayangin kalau Dapa menjadi milik orang lain Indri tertawa pelan, dulu juga Indri merasakan kekhawatiran yang sama seperti kekhawatiran yang dirasakan oleh putrinya Indri tahu bagaimana rasanya menunggu seorang pria menyambut cintanya Baiklah bunda siap bantu kamu, tapi jangan kasih tahu ayah ya Beneran bunda? Tanya Clara antusias Indri menganggukkan kepalanya, menurut Indri tidak ada salahnya jika dirinya membantu sang putri untuk mendapatkan kejelasan dari Dapa Clara langsung mempraktekkan apa yang disarankan bundanya Gadis itu meminta bantuan pada teman sekelasnya untuk berkting di depan Dapa Tidak tanggung-tanggung, Clara bahkan dengan sangat berat hati menolak untuk pulang bersama Dapa Saat dapat menjemputnya Dan itu sukses membuat Dapa terkejut Dapa terus bertanya-tanya dengan perubahan gadis imut itu yang sangat tiba-tiba Apa aku salah bertanya seperti itu kemarin? Apa Clara marah sama aku? Dapa terus memikirkan sikap Clara sampai malam menjelang pagi Pada itu benar-benar penasaran Tapi dibanding rasa penasarannya, rasa kesalnya justru lebih dominan Apalagi melihat gelagat teman Clara yang sama sekali tidak menatapnya Benar-benar gemas Dapa mengalami nafas kesal Dengan kasar Dapa mengusap kasar wajah tampannya Memikirkan perubahan tiba-tiba gadis imut itu membuat kedua matanya tidak bisa terpejam Beruntung hari ini hari libur sehingga Dapa tidak terlalu khawatir pekerjaannya akan menumpuk Jika dia tinggalkan untuk memikirkan Clara Apa aku coba telpon aja Dapa uring-uringan sendiri semalaman Pada itu beberapa kali menguap namun rasa kantuk tidak kunjung menghampirinya Pandangannya terus dikuasai oleh tawari yang Clara saat duduk di boncengan teman pria sekelasnya Dapa bangkit dengan cepat dari berbaringannya Leni saja tidak bisa membuatnya seperti itu Tapi Clara Gadis imut itu berhasil membuat Dapa galau semalaman Aku harus telpon dia sekarang Dapa langsung meraih ponselnya Namun saat hendak menghubungi Clara sebuah notifikasi dari sekian banyaknya notifikasi Yang masuk di ponselnya berhasil menarik perhatian Dapa Dan notifikasi itu bersumber dari sosial media milik Clara Yang tiba-tiba memposting kebersamanya bersama teman prianya Dapa semakin merasa kebakaran jenggot Padahal Dapa tidak memiliki jenggot Dagunya bersih terawat tak berbulu Bocah ini gemas Dapa Tidak tahan Dapa pun segera turun dari ranjangnya Dapa keluar dari kamarnya dengan menggenggam rat ponsel miliknya Dapa berniat menanyakan apa maksud Clara sekarang juga Tidak peduli walaupun masih pukul setengah 3 pagi Dapa bahkan juga tidak peduli dengan dirinya yang hanya mengenakan piyama tidur Dapa ingin segera mendapat jawaban atau pertanyaannya Yang terus menguasai otak cerdasnya Tentang Clara dan teman sekelasnya